Halo adik-adik, kita kembali lagi dengan tema perbandingan ya, jadi ada soal dimana diketahui ada jumlah ayam 5, jumlah kucingnya 3, kemudian yang kedua ada sepeda motornya 8 dan mobilnya 5, yang C ada apel sama dengan 10 dan jeruk adalah 7 buah. kemudian yang D, buku ada 4 buah dan pensil ada 3 buah, kemudian yang E, kelencinya ada 9 dan burungnya ada 7, yang ditanyakan adalah A, ayam dibanding dengan kucing dan juga beberapa perbandingan lainnya, yang B adalah sepeda motor dibanding dengan mobil dan beberapa perbandingan lainnya juga ditanyakan, yang C adalah apel dibanding jeruk, yang D adalah buku dibanding pensil dan yang E adalah kelenci dibanding burung, oke langsung saja kita jawab ya. kita masuk ke langkah yang pertama di langkah yang pertama kita akan menghitung soal A jadi di soal A dia diketahui bahwa ayam adalah 5, kucing adalah 3, ini yang diketahui ya, ayam 5 dan kucing 3, oke yang ditanyakan adalah yang pertama ayam dibanding dengan kucing tinggal kita tuliskan saja, ayamnya 5 dan kucingnya 3, oke selesai, yang kedua pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah ayam dibanding dengan ayam ditambah kucing ayamnya ada 5 kemudian kita tuliskan 5 dibagi ayam ya, 5, kucingnya ada 3 jadi 5 per 8, 5 per 5 plus 3 sama dengan 5 per 8 oke, kita lanjut soal yang ketiga yaitu kucing yaitu kucing dibagi dengan ayam plus kucing kita tuliskan ya, kucingnya ada 3 perbandingannya ayamnya perbandingannya adalah 5 ditambah kucingnya 3 sama dengan 3, 5 ditambah 3 adalah 8 oke selanjutnya kita ke yang keempat yang keempat ini adalah ayam dibagi dengan ayam dikurangi kucing jadi kita tuliskan ayamnya perbandingannya adalah 5 kemudian 5 dikurangi dengan kucingnya adalah 3 nah, jadi sama dengan 5 per 5 dikurangi 3 adalah 2 nah, oke selanjutnya kita ke soal yang kelima yaitu kucing per ayam dikurangi dengan kucing kita tuliskan kucingnya adalah 3 per ayamnya adalah 5 dikurangi dengan kucingnya adalah 3 sama dengan 3 per 5 dikurangi 3 adalah 2 jadi hasilnya adalah 3 per 2 kita akan masuk ke langkah yang kedua ya kita tuliskan langkah yang kedua adalah menghitung soal B pada soal yang B diketahui sepeda motor jumlahnya adalah 8 sedangkan mobil jumlahnya adalah 5 oke, kita tuliskan kembali kita masuk ke soal yang pertama dimana disuruh menuliskan sepeda motor dibanding dengan mobil oke, jadi sepeda motornya perbandingannya adalah 8 dan mobilnya adalah 5 oke, kita lanjut soal yang kedua yaitu sepeda motor dibanding dengan sepeda motor plus mobil dari sini dituliskan sepeda motor perbandingannya adalah 8 dibanding sepeda motor ditambah dengan mobil sepeda motornya adalah 8 plus 5 sama dengan 8 per 8 ditambah 5 adalah 13 jadi hasilnya 8 per 13 kita lanjut ke soal yang ketiga yaitu sepeda motor per sepeda motor dikurangi dengan mobil oke, sepeda motornya adalah 8 per sepeda motor perbandingannya adalah 8 dikurangi mobil adalah 5 jadi sama dengan 8 per 3 selanjutnya kita masuk ke yang keempat yaitu mobil per sepeda motor ditambah dengan mobil oke, kita tuliskan mobilnya perbandingannya adalah 5 sepeda motornya 8 ditambah mobilnya adalah 5 jadi 5 jadi 5 per 8 ditambah 5 jadi hasilnya adalah 5 per 13 selanjutnya soal yang kelima mobil per sepeda motor dikurangi dengan mobil oke, kita tuliskan perbandingan dari mobil adalah 5 sepeda motor adalah 8 dikurangi dengan mobil adalah 5 sama dengan 5 per 3 oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga kita tuliskan terlebih dahulu langkah yang ketiga adalah menghitung soal C di soal C diketahui banyaknya apel adalah 10 sedangkan jeruk banyaknya ada 7 buah oke, kita masuk ke soal yang pertama apel dibanding dengan jeruk adalah 10 dibanding dengan 7 soal yang kedua apel dibanding dengan apel plus jeruk adalah 10 per 10 plus 7 sama dengan 10 per 17 soal yang ketiga apel per apel dikurangi jeruk adalah apelnya ada 10 10 dikurangi 7 sama dengan 10 per 3 soal yang keempat jeruk per apel ditambah dengan jeruk jeruk jeruknya ada 7 kemudian apelnya ada 10 ditambah jeruknya adalah 7 sama dengan 7 per 17 soal yang kelima jeruk per apel dikurangi dengan jeruk ada 7 per 10 dikurangi 7 sama dengan 7 per 3 oke selanjutnya kita akan lanjut ke langkah yang keempat kita tuliskan langkah yang keempat kita akan menghitung soal yang D di soal yang D diketahui bahwa jumlah buku adalah 3 dan jumlah pensil adalah 3 jumlah buku adalah 4 jumlah buku adalah 4 dan jumlah pensil adalah 3 oke selanjutnya kita tuliskan untuk soal yang pertama soal yang pertama adalah buku dibanding dengan pensil bukunya ada 4 pensilnya ada 3 jadi perbandingannya adalah 4 dibanding 3 yang kedua adalah buku dibanding dengan buku plus pensil bukunya adalah 4 per 4 plus 3 sama dengan 4 per 7 soal yang ketiga pensil per buku plus pensil pensilnya ada 3 bukunya ada 4 plus 3 sama dengan 3 per 7 yang selanjutnya yang selanjutnya ada soal yang keempat yaitu buku per buku dikurangi dengan pensil bukunya ada 4 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 4 per 1 soal yang kelima pensil per buku dikurangi dengan pensil sama dengan pensilnya ada 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan 3 per 1 oke selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang kelima yang terakhir untuk menghitung soal yang kelima soal yang ke-E langkah kelima yaitu menghitung soal E oke kita tuliskan soal E diketahui kelinci jumlahnya ada 9 dan burung jumlahnya ada 7 kemudian kita masuk ke soal yang pertama disuruh menuliskan kelinci dibanding dengan burung jadi kita tuliskan kelinci nya ada 9 dan burung nya ada 7 yang kedua adalah kelinci bagi dengan kelinci ditambah burung oke kita tuliskan berarti 9 per 9 plus 7 sama dengan 9 per 16 yang ketiga adalah burung bagi dengan kelinci plus burung jumlah burungnya ada 7 kelinci plus burungnya 9 ditambah 7 sama dengan 7 per 16 selanjutnya yang keempat adalah kelinci per kelinci dikurangi dengan burung oke kita tuliskan kelinci nya adalah 9 per 9 plus 7 sama dengan 9 dikurangi 7 ya 9 dikurangi 7 sama dengan 9 per 2 kita lanjut ke soal yang kelima yaitu burung per kelinci dikurangi dengan burung nilainya adalah 7 per 9 dikurangi 7 adalah 7 per 2 nah demikian adik-adik untuk soal kali ini semoga bermanfaat ya sampai jumpa lain kali terima kasih selamat menikmati Terima kasih.